Selamat berjubah kembali teman-teman, saudara-saudaraku yang mulia, yang saya cintai, setelah akhirnya kita kembali kepada fokus kita dari channel Radar Panjaraan. Kali ini kita akan membicarakan satu isu, satu masalah yang sekarang juga cukup banyak dipincangkan tentang manusia umum. Kenapa kita butuhkan itu dan yang lain-lain. Nah, isu ini atau masalah ini akan kita coba urai agak lebih panjang, tidak seperti sebelumnya, dalam enam kali kesempatan atau enam seri. Kita akan kulik sedikit mungkin, sebisa mungkin, tentang manusia umum itu dalam kaitannya dengan realitas pentempolan kita, dalam kaitannya dengan kebudayaan dan peradaban kita, dan bagaimana kita bisa melahirkan manusia-manusia umum pada tingkat masif sampai nanti pada endingnya di seri ke-6, saya akan mencoba menawarkan bagaimana keunggulan yang Anda miliki, kita bisa manifest, bisa mencuat, bisa tereksplorasi, bahkan bisa teraktualisasi pada kegiatan yang optimal. Kira-kira seperti itu. Nah, kita mendengar bahwa program kabinet kita sekarang ini, yang dipimpin oleh Bapak Presiden Hazi Jokowi Dodo, akan menajamkan atau mau fokuskan pembangunannya antara lain yang utama itu adalah pembangunan SDM, yaitu SDM yang unggul. Saya tidak begitu paham, kita semua juga tidak begitu paham, apa yang disebut unggul, baik dari Bapak Presiden maupun dari para aparatus yang mendukung dia para menteri. Belum ada penjelasan, contoh-contohnya juga saya kira agak memungkinkan. Ada misalnya contohnya itu kresnah, bagaimana usah unggul, saya juga agak heran kresnah itu siapa. Yang saya tahu kresnah itu ya tokoh dalam kewayangan, terutama kita tahu dia ada dalam badawat kita. Tapi kenapa kita harus mengambil ideal type, atau figur ideal, atau contoh yang utama itu dari mitologi sebuah agama tertentu. Apakah agama yang lain juga punya, atau tidak ada contoh yang lebih universal. Mata Bene juga itu berasal dari negeri lain, India dalam hal ini. Memangnya negeri ini tidak melahirkan manusia-manusia unggul. Yang katakanlah, kadang-kadang menurut yang mengatakan itu tidak sehat kresnah, tapi capacity-nya dalam kehidupan manusia juga sangat pentingnya. Karena kresnah itu kan setengah dewa, dia keturunan dari satu, atau emanasi, atau turunan cahaya dari satu dewa tertentu. Nah apakah yang benar-benar manusia itu tidak ada yang membuat. Yang ketiga adalah bahwa bagaimanapun yang namanya kresnah itu adalah sebuah rekaan, sebuah produk atau hasil dari imajinasi. Yang digunakan sebagai medium untuk menjelaskan satu pandangan hidup, filosofi, cara bernegara, sampai kepada cara menegakkan etos kekesatriaan dan yang lain-lain. Nah itu imajinasi. Maksudnya kita harus menautkan acuan kita itu kepada tokoh atau figur yang sifatnya imajinasi. Jadi kita harus menjadi ilusi dalam membayangkan keunggulan itu. Nah saya kira kita tidak bicara mengenai itu, kita bicara bahwa dalam realitas kehidupan kita sekarang ini, kehidupan kita sekarang ini, memang mau tidak mau memunculkan sebuah kebutuhan yang paling urgent, paling emergential, paling critical itu manusia. Bukan teknologi, bukan alam atau SDA yang sudah hancur lebur itu, kita tidak bisa lagi memohon kepada Allah atau kepada Tuhan atau membuat supaya SDA itu seperti kembali semua. Yang dibutuhkan adalah bagaimana manusia yang ada itu merecover semua itu, menciptakan kesimbangan dalam kehidupan, kalau bisa menciptakan kemajuan dan pada akhirnya mencapai seluruh upaya dari kebudayaan, yaitu peradaban manusia untuk menciptakan pursuit of happiness atau melakukan pursuit of happiness, mengejar atau mencapai kebahagiaan bagi seluruh manusia. Tujuan manusia adalah mencapai kebahagiaan, karena itu ada sebuah negara kecil di asa tengah, dan itu yang memfokuskan dirinya atau pangsanya, pemerintahannya hanya untuk menciptakan kebahagiaan, dan itu tidak harus diukur oleh kemajuan teknologi yang luar biasa. Tidak, oleh kapasitas ekonomi yang dahsyat. Tidak, tapi bagaimana unsur-unsur yang selama ini menghidupi mereka berabad-abad, itu bisa digunakan untuk menyelaraskan, menciptakan keseimbangan dan harmoni sehingga manusia yang ada di dalamnya itu mendapatkan kebahagiaan sudah cukup. Yang penting kita bahagia. Apakah Anda punya uang banyak, 1, 2 triliun, atau 100 triliun, Anda bahagia. Apakah Anda menjadi pejabat, camat, lurah, bupati, bupunan, menteri, atau bahkan presiden, Anda bahagia. Jadi, anggota parlimen Anda bahagia, bupunan. Jadi, kebahagiaan itu relatif. Nah, itulah yang saya ingin bicarakan. Bahwa pada saat pada titik seperti ini, butuh manusia yang memiliki kapasitas tertentu untuk bisa mengolah apa yang sudah kita miliki sekarang ini, menjadi elemen-elemen yang mendukung keluhuran, kemuliaan manusia. Karena keluhuran dan kemuliaan itulah yang dihasilkan oleh satu kebahagiaan. Orang yang bahagia pasti hidup dengan bupunan, sebagai manusia. Nah, situasi sekarang ini, selain dengan kecepatan teknologi yang luar biasa, kemajuan perangkat peralatan software maupun hardware yang mengubah perhidupan kita, ada global culture yang didispersi ke seluruh dunia, yang mengubah perilaku hidup-hidup sampai budaya hidup dari berbagai bangsa. Itu menciptakan sebuah persoalan yang sangat tidak remeh bagi bangsa-bangsa itu. Misalnya, antara lain, adanya hoax, kabar pohong, pertikaian yang terjadi di antara kelompok-kelompok yang dulu hidup damai, tiba-tiba saling bertikai dan berkonflikkan, adanya kabar pohong, dan lain-lain. Itu sebagian kecil dari perubahan-perubahan besar yang diakibatkan oleh teknologi, sains, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita menyiasati itu semua? Tidak bisa kita menyerahkan itu kepada mesin, robot. Tidak hanya bisa kepada terangat-terangatan itu, tidak bisa hanya menyerahkan kepada Allah, Ya Allah, rubahlah kami. Kalau kita tidak mau berubah, bagaimana? Jadi yang harus mengubah itu adalah manusia. Manusia bagaimana? Manusia memiliki kapasitas lebih yang untuk bisa mengulai itu semua, mengubah itu semua bagi kesedaran dan kebahagiaan manusia. Sebagaimana sejarah mengajarkan kepada kita, perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam sejarah peradaban ke sejarah manusia, itu semua notabene dilakukan oleh manusia. Bukan perangkat, peralatan, teknologi, militer, ekonomi, bukan semua itu manusia. Seorang Alex Darang, Apunen Bonaparte, Muhammad, lewat salam, itu semua manusia. Nah sekarang bagaimana caranya teknologi yang diciptakan oleh manusia, yang dikooperasikan oleh manusia, manusia itu bisa menggunakan atau bagaimana caranya produk-produk itu diabitkan semata-mata untuk menciptakan kebahagiaan. Itu tergantung manusia. Sekarang, unggul atau tidak manusia? Sebenarnya apa, dan seperti apa manusia unggul itu? Kembali sejarah kita mengajarkan, sejarah dunia mengajarkan. Manusia-manusia unggul itu, yang pertama, dia memiliki kapasitas dan kapabilitas yang melampaui manusia pada unggulnya di sana, pada saat itu. Dan kenapa dia melampaui itu? Tentu saja ada proses di baliknya. Tidak sembarang orang menginum manusia unggul. Walaupun di dalam serial kita ini, dalam series kita ini, kita akan punya tagline yang harusnya saya sebut dari pertama itu, bahwa unggul itu sebenarnya dimiliki oleh siapapun. siapapun itu unggul. Artinya siapapun bisa menjadi apapun. From no one to be someone. From zero to hero. Jadi semua orang bisa menjadi unggul. Nah, dalam proses-proses peradaban tertentu, ada orang-orang yang bisa unggul. Entah itu karena kondisi atau realitas masyarakatnya pada saat itu, atau karena latar belakang personalnya. Nah, kebanyakan sih memang latar belakang personal yang melahirkan Napoleon Bonaparte, yang melahirkan Hitler, yang melahirkan nabi-nabi, dan yang lain-lain. Tapi kita nanti akan bicara bagaimana sebuah lingkungan besar bisa menciptakan keunggulan itu. Nah, manusia-manusia unggul semacam itulah yang selama ini menciptakan sejarah besar. Ya, karena dia pertama melampaui dengan kapasitasnya dan kapabilitasnya melampaui bayangan atau cita-cita harapan atau visi dari seluruh konstituennya, dari seluruh publik, dari seluruh rakyat yang dia hidupi pada saat itu. Dia melampaui semuanya. Sampai jangkauannya itu bisa kadang-kadang eternal, artinya abadi. Dia ingin mencapai sesuatu yang sifatnya abadi. Itu banyak pemimpin-pemimpin besar, atau tokoh-tokoh besar yang memiliki harapan-harapan dan perbuatannya dibangkutkan seperti itu. Jadi dia sangat visioner. Yang kedua, dia memiliki, yang ketiga, dia memiliki kemampuan untuk memperjuangkan itu. Untuk merealisasikannya. Soal itu terrealisir atau tidak, tahap-tahapannya, semua saya kira orang besar atau unggul itu akan mengatakan bahwa apa yang saya inginkan sebenarnya belum saya capai. Hampir sebenarnya mungkin mengatakan itu. Tetapi bahwa dia mampu menciptakan step by step-nya. Tindakan, pertindakannya, atau tingkatan, pertindakan. Dia memperjuangkan itu dengan seluruh kekuatan atau kemampuan yang tinggi. Dia mau berjuangkan itu. Yang keempat adalah, dia berani menghadapi apapun halangan, handicap obstacles, yang ditemukan di dalam proses perjuangannya itu. Karena banyak orang, walaupun berani, tapi begitu menghadapi hambatan, dia ciut, tidak berani, takut, mundur, bersembunyi, dan akhirnya berubah menjadi seorang yang hipokrit atau yang dan yang lain-lain. Kalau orang ini teguh, kuat, kepada dirinya dan kepada cita-citanya. Dan selalu orang-orang seperti itu akan mendapatkan pertentangan, dapat resistensi, perlawanan, tapi justru perlawanan dan resistensi itu yang menciptakan semangat lebih tinggi dari dia. Menciptakan kekuatan yang lebih hebat di dalam dirinya untuk terus mengunjungi tentu sampai dia mati. Nah, kita lihat orang-orang seperti itu akan berjuang sampai titik hati kehayatnya. Enggak kan pernah berani. Yang kelima, ciri-cirinya adalah bahwa apa yang ingin dia perbuat itu sudah pasti dia anggap memiliki kemaslahan yang masif ke seluruh bangsanya, ke seluruh komunitasnya, kalau perlu ke seluruh dunia. Dan bayangkan seperti itu banyak tokoh-tokoh seperti itu. Jadi tidak sempit, tidak hanya untuk dirinya sendiri, keluarganya atau kolomannya sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia. Jadi apa yang dia gambarkan atau dia bayangkan dalam visinya, itu visi yang universal, yang unia, yang global. Nah itu jadi, makanya dia banyak penerimaan, banyak diikuti orang, banyak dipatuhi orang, banyak pengikutnya itu karena memang gak kerasannya itu mendasar seperti itu. Dan akhirnya, yang terakhir, kebanyakan, kebanyakan, walaupun mungkin sebagiannya tidak yakin atau tidak percaya, mereka sebenarnya memiliki tingkat spiritualitas yang begini. Pengalian spiritualitas yang tinggi ini artinya mereka memahami bahwa kerja mereka itu juga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan lain yang supranatural. Entah itu apa namanya, the secret, itu namanya yang ilahi, itu namanya Tuhan, God, apa dengan lain-lain. Mereka percaya itu. Karena mereka tahu, manusia tidak bisa melukauan ini semua sendiri. Biar bersama banyak orang, dan terutama, ketika banyak orang itu mengecewakan dia, dia percaya. Saya akan masih bisa berjalan, karena ada satu kekuatan lain yang terus mendamakan manusia. Jadi spiritualitas yang paling sangat tinggi. Nah dari enam ciri itu minimal, saya bisa tambahkan yang lain. Bagaimana sebenarnya kondisi keunggulan dari manusia-manusia di Indonesia? Kita lihat di sesi berikutnya. Surah-surah rakyat, seluruh tanah air yang saya cintai. Kalau dunia memiliki manusia-manusia unggul, mulai dari Pitagoras, Empu Wiasa, Pengkutsu, sampai kepada Nabi-Nabi, Akhrende Dekar, Emmanuel Kahn, sampai kepada Albert Einstein, atau Stephen Hawking, dan yang lain-lain. Termasuk lagi yang saya sebut, Hitler, dan yang lain-lain. Kalau Indonesia punya apa? Punya siapa? Apakah kita pernah melahirkan manusia unggul? Di mana tempatnya dalam sejarah? Sejarah kita, maupun sejarah bangsa-bangsa. Saya hanya ingin memberikan satu informasi yang saya tahu, mudah-mudahan dipendara, karena saya membaca berkali-kali. Ada salah satu presiden dari Mesir yang ditembak mati, atau yang tertembak mati, dibunuh, dan untuk pacarai negara, namanya Anwar Sadat, mengagumi pahlawan-pahlawan Nasional Indonesia. Dan salah satu orang yang paling dia kagumi dan selalu ingin dia kunjungi matangnya, itu namanya Jendal Sudirman. Artinya Sudirman, itu adalah manusia unggul, dia dapat atau bagi seorang yang berama Anwar Sadat. Dan bagaimana tidak unggul, kalau pada umur 30-an awal, dia sudah diangkat menjadi kepala, atau panglima besar, panglima utama dari Angkatan Perang Indonesia. Pada saat itu, banyak seniornya. Ada Urup Semuharjo, ada Simatupang, ada Nasution, ada Kawilarang, yang di Nusonwerda, dengan pangkatan yang jauh lebih tinggi. Ini 30 tahunan diangkat menjadi kemandan Angkatan Perang. Panglima Angkatan Perang. Yang Saudara Soekarno, Presiden kita pertama itu, begitu hormat dan respek kepadanya. Nah bagaimana orang seperti Sudirman itu lahir, berkembang, berproses, mengaktualisasi dirinya, dan akhirnya menjadi manusia yang punggul seperti itu. Kita banyak memiliki tokoh-tokoh seperti itu. Maksud kita mau mengatakan seorang katangan lakian Arok yang menciptakan penajaran besar seperti itu. Hayang Buruk, Gajah Mada, Ratu Kalinyamat, Ratu Sima, dan banyak sekali tokoh-tokoh belakang, Empu Prapancar, Amang Kura Tempat, yang melahirkan centi, Apalagi Bono II, yang melahirkan centi ini, dan yang lain-lain. Itu manusia unggul. Samara Tunggah dan para anak buahnya yang mendirikan buru-budur yang sampai sekarang masih menjadi misteri, arsitektur, cara-caranya, dan bagaimana dia bisa bertahan selama ribuan tahun. Dan orang-orang yang menciptakan kitab-kitab hebat, mulai dari Katulocos, sampai dan yang lain-lain. Tarian-tarian yang abadi, serimpi, dan yang lain-lain. Wayang kulit, dan yang lain-lain. Itu penciptanya adalah manusia-manusia unggul. Cuma perbedaannya, sudah-sudah kalau di daerah lain, di daerah kontinental yang saya maksudkan, penciptanya unggul ini diabadikan by name. Menurut namanya, menurut individunya. Jadi kalau ada karya, di bawahnya itu ada oleh, siapa? Atau by name. Kalau kita tidak, by-nya itu non-name, atau NN. Artinya, orang-orang unggul ini, tidak menghaki semua karya dia, sebagai milik atau properti dia pribadi. Jadi serahkan kepada masyarakat. Dia serahkan kepada masyarakat, dan masyarakat itu memilikinya, memeliharanya, dan mengembangkannya. Sehingga tidak ada karya-karya hebat di negeri ini, yang terus kemudian royaltinya kita punggut, sampai dia mati ratusan tahun. Tidak ada. Semua menjadi milik publik, dikembangkan oleh publik. Karena itulah, karya-karya di negeri bahari ini, bertahan sepanjang masa. Karena bukan milik satu pribadi lagi, tapi oleh semua orang. Nah, orang-orang unggul ini, memang tidak mencuat, tidak ditulis dengan tinta emas dalam sejarah kita. Karena tradisi nulis tinta emas, itu bukan tradisi bahari. Semua yang ditulis dengan tinta, seemas apapun, akan habis dihapus oleh andran air. Tapi kalau di sana, di negeri kontennya, memang kerjaannya bikin monumen, orang-orang itu dipikul ninta emasnya. Nah, keunggulan-keunggulan sepanjang itulah yang menciptakan peradaban tinggi dan mulia, kebudayaan yang luar biasa, memancing standing official dari seluruh dunia, kegaguman yang tidak berhenti, hentinya sedang membuat mereka datang ke Indonesia untuk mengaguminya. Itu berhenti pada masa belakang. Mungkin sejak kemerdekaan, atau setidaknya 50 tahun belakang. Karena apa? Tidak ada lagi produk-produk kebudayaan. Produk-produk keunggulan yang kita lahirkan, yang abadi, yang diterima oleh seluruh publik masyarakat, yang diakui oleh dunia, yang memancing standing official bagi sebagiannya. Kita mulai mengalami kemerosotan pada soal keunggulan itu. Nah, karena itulah, kalau negara kita ini mengalami beberapa hal kesulitan, kemasa kritis, dan itu kan memang keunggulannya sudah berkurang. Disitulah desakan pentingnya, kritisnya, emergensinya, urgensinya munculnya manusia unggul. Nah, kita harus menciptakannya dengan realitas yang ada kita sekarang, yang situasinya seperti ini. Bagaimana akan kita bisa menciptakannya? Kita tunggu di sesi yang berikutnya. Sampai jumpa kembali. Salam. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.